TURDESINGKARA atau TDS yang merupakan event internasional yang akan dilaksanakan pemerintah Sumatera Barat di masa pandemi COVID-19 sangat disayangkan oleh beberapa kalangan masyarakat. Serta empat ormas yang ada di Sumatera Barat meminta Gubernur Sumbar untuk membatalkan pelaksanaan TDS 2021. Empat ormas besar Sumatera Barat diantaranya Ormas Ikatan Rakyat Madani, Laskar Merah Putih Indonesia, Silaturahim Anak Minang, dan GMFKPPI menilai dengan diselanggarakannya TDS pada tanggal 16-21 Oktober 2021 diduga akan membuat kluster baru penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Yang mana dalam pelaksanaan TDS akan mendatakan atlet, ofisial, dan rombongan peserta dari berbagai daerah bahkan dari manca negara. Serta kerumunan masyarakat yang akan menyaksikan jalannya pertandingan yang akan dilalui peserta tidak bisa dielakan. Syaf Rizal, Koto Ketua Ormas Irama menegaskan kalau TDS tetap dilaksanakan dan akan menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat karena berkumpulnya masyarakat di setiap persimpangan untuk melihat pembalap nasional dan bahkan internasional dalam memacu kecepatan sepeda mereka untuk menjadi pemenang Ormas Irama akan menuntut melalui jalur hukum bertanggung jawaban Dinas Pariwisata Sumatera Barat apabila terjadi kluster TDS di Sumatera Barat. Syaf Rizal juga meminta Dinas Pariwisata agar memberi pertimbangan dan masukan yang matang kepada Gubernur Sumatera Barat antara keuntungan dan kelemahan jika TDS 2021 tetap dilaksanakan. Pada prinsipnya kami menolak dilaksanakan TDS karena pada posisi hari ini kita masih berada di level 4 pandemi dan kekhawatiran kita adalah ketika dilaksanakan TDS ini akan terjadi penumpukan-penumpukan massa di setiap persimpangan dan itu saya yakin akan sulit panitia mengantisipasinya. Dan ketika masyarakat ingin secara ambil berambisi untuk melihat dan tentu masyarakat ini akan abai dengan prokes kita dan apabila ini muncul tentu akan merugikan Sumatera Barat secara keseluruhan dan kita masyarakat tidak ingin yang namanya PPKM ini terus berlanjut dan akan menambah kekhawatiran-kekhawatiran di sisi ekonomi. Syaf Rizal, Ketua Ormas Sam Sumatera Barat menyampaikan yang sangat disesalkan adalah bagaimana pertimbangan pemerintah untuk biaya pelaksanaan TDS yang memakan anggaran daerah yang cukup besar. Sebaiknya dana TDS 2021 di saat pandemi melanda dapat diberikan pada masyarakat Sumatera Barat yang sulit menopang kehidupan sehari-hari karena terdampak pandemi COVID-19. Wakamada Ferry Kale meminta pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar tidak melaksanakan TDS tahun 2021. Diharapkan pemerintah lebih memikirkan masyarakat Sumatera Barat jangan hanya memikirkan nama besar dengan adanya TDS, bahkan TDS sendiri yang akan mengundang munculnya klas terbaru penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Agus Suherman, Wakil Ketua Ormas GM FKPPI Sumatera Barat juga meminta Gubernur Sumatera Barat untuk membatalkan TDS 2021 karena TDS di masa pandemi akan memperburuk kondisi penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Pihak Ormas juga menilai, selama pelaksanaan TDS, belum ada dampak yang menguntungkan untuk masyarakat. Kegiatan TDS hanya menyulitkan masyarakat dengan adanya penutupan jalan yang akan dilalui peserta TDS. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.